Hei kawan, selamat datang di Blade Channel Di video kali ini saya akan kembali bermain di game aku si pertenak lele Nah, game aku si pertenak lele akan kedatangan tamu spesial yang baru Yap, 2 ikan yang baru nantinya akan hadir di game aku si pertenak lele Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kajau developer game aku si pertenak lele di video short youtube nya Oke, untuk ikannya yaitu kepiting yang berwarna pink dan berbentuk hati Lucu banget Dan yang kedua yaitu ikan alligator Kemungkinan easter eggnya disini adalah kepiting hatinya Dan untuk 1 dari 7 ikan legendaris yaitu ikan alligator nya Nah, di video kali ini saya akan mencoba menebak dimana akan munculnya 2 ikan ini temen-temen Namun sebelum itu, ini saya memberikan disclaimer dulu Mungkin beberapa dari kalian gak suka dengan konten tebak menebak seperti ini Karena saya player game aku si pertenak lele Dan yap, saya akan menerka dimana akan munculnya kepiting dan ikan alligator nya Dan kita gak isi basa basi lagi langsung ke videonya Let's go Nah temen-temen disini saya sudah berada di game aku si pertenak lele Oke, untuk tempat yang pertama Kemunculan dari easter egg kepitingnya temen-temen Banyak yang mengira kemunculan easter egg kepitingnya Akan muncul di selokan ini temen-temen Mengapa demikian? Karena di video short kak joe di youtube Di kepitingnya berada disini temen-temen Nah, dekat dengan saluran air ini Nah, kita bisa belajar dari easter egg sebelumnya Snapping turtle temen-temen Banyak juga yang mengira kemunculannya di selokan itu Namun disini saya coba berpikir agak lain dari youtuber lainnya Oke, untuk tempat kemunculan yang kedua temen-temen Saya menebak disini temen-temen Yap, di toko Eden Mengapa saya menebak disini temen-temen? Karena ada easter egg sebelumnya Yap, snake atau ularnya di tong sampah disini Dan saya menebak di toko Eden ini Karena kepitingnya berwarna pink dan berbentuk hati temen-temen Kemungkinan developer dari game ini kajau Terinspirasi dari hari valentine kemarin Tanggal 14 Februari Dan identik dengan valentinenya Yaitu coklat dan bunga temen-temen Oke, untuk tempat yang ketiga Yaitu disini temen-temen Yap, salah satu dari beberapa port temen-temen Yap, salah satu dari beberapa port disini Akan kemunculan easter egg ke pitingnya Mengapa demikian temen-temen? Yap, ini juga tidak terduga temen-temen Kemunculannya Nah, disini sangat-sangat strategis sekali Untuk kemunculan dari easter egg ke pitingnya Nah, disini temen-temen Oke, untuk tempat selanjutnya Yaitu kemungkinannya berada di atas pohon temen-temen Jadi kita belum tahu jenis dari ke piting ini Yap, banyak ada jenis ke piting temen-temen Dan ke piting juga bisa memanjat pohon Yap, sama dengan tong sampah yang di tokoe Dan kita bisa mengajak interaksi beberapa pohon Yang tidak bisa ditebang temen-temen Nah, untuk selanjutnya Yaitu kita bisa interaksi dengan beberapa NPC temen-temen Ya, NPC seperti snapping turtle Easter egg snapping turtle temen-temen Kita berbicara dengan pewek yang menjaga perlombaan lele disini Jadi, kemungkinan besar kita akan bisa berbicara dengan NPC-NPC yang ada di game aku si pernah Nah, lele Oke, untuk kemunculan easter egg yang terakhir men-temen Dan kemunculan ikan aligatornya Oke, untuk ikan aligatornya Yap, kemungkinan itu adalah salah satu dari tujuh ikan legendaris Jadi, tidak mungkin kita mendapatkannya secara cuma-cuma mengambil di suatu tempat Pasti ada satu misi yang khusus untuk mendapatkan ikan aligator tersebut Seperti mendapatkan ikan arwana Kita harus membantu Mr. Bond mengambil ikan arwananya di atas gedung Nah, oke Untuk tempat yang terakhir kemunculan easter egg dari kepiting dan aligatornya Iyalah Tempat yang baru Yang belum ada di map aku si pernah lele ini Mengapa saya bilang begitu? Karena di video sebelumnya di TikTok Di video short YouTube Milik Kaijo developer game aku si pernah lele Dia membuka lowongan pekerjaan Untuk teman-teman yang bisa Mengupgrade dari game aku si pernah lele ini Memperluas map Membuat NPC dan Ya, harus sesuai dengan Karakter-karakternya seperti ini Dan bentuk bangunannya seperti ini teman-teman Maka dari itu saya berpikir Akan ada tempat baru kemunculan dari Ester egg ke piting Dan aligatornya Apalagi Untuk game aku si pernah lele ini Sudah Menjadi game terpopuler nomor 1 di playstore Ya, gak mungkin Untuk game aku si pernah lele ini Gini-gini aja mapnya Pasti ada tempat barunya teman-teman Dan ya, sekian untuk prediksi Di video kali ini teman-teman Kemunculan dari Ester egg ke piting yang berwarna pink Berbentuk hadi Dan ikan aligatornya teman-teman Dan semoga dari beberapa prediksi Yang saya sampaikan tadi Ada salah satunya yang benar teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya